Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Panglubis Oficial Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengisi informasi pajak Amerika di akun Google AdSense kita Kamu penasaran bagaimana caranya? Yuk simak video kita ini Oke guys, hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengisi informasi pajak Amerika di akun Google AdSense kita Langsung saja kepada tutorialnya Oke, itu langkah pertama, kita masuk kepada Google AdSense kita Jadi setelah kamu login ke Google AdSense kamu, nantikan tampilannya yang pertama akan seperti ini Di atas, sudah ada di situ pemberitahuan ataupun peringatan yang berwarna warna merah Di mana di situ bertuliskan pembayaran dari YouTube Anda ditanggukan karena ada masalah akun yang harus diperbaiki Oke, untuk langkah pertama Di sini di bagian akun pembayaran, kita klik Kita pilih yang bagian YouTube, yang bagian bawah, Indonesia yang ini Kemudian nanti kita akan diarahkan ke tampilan baru Oke, setelah kamu dibawa ke tampilan seperti ini Kamu klik yang bagian kelola setelan Maka nanti kamu akan diarahkan pula ke tampilan baru seperti ini Kemudian, di bagian bawah di sini Ada di sini informasi pajak Amerika Serikat Jadi kita klik yang bagian ikon pensil Info pajak Amerika Serikat ini Maka akan muncul berwarna biru di bawah kelola info pajak Jadi kita klik yang bagian kelola info pajak Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini pula nanti Di sini sudah bertuliskan di sini Amerika Serikat Di mana keterangannya di sini Kirim permulir pajak secepatnya Google mungkin perlu mengenakan tarif potongan Atau penggunaan pajak hingga 30% dari pembayaran Anda Atau menahan pembayaran sepenuhnya Sampai permulir pajak Anda disetujui oleh Google Jadi, untuk langkahnya selanjutnya adalah Kita klik yang bagian tambahkan info pajak yang berwarna biru Yang ada di pojok kanan Langsung saja kita klik Kemudian, kita scroll lagi ke bawah Maka kamu nanti akan menemukan di sana Ada bertuliskan mulai permulir Langsung saja kita klik Mulai permulir Maka nanti kita akan diminta untuk memasukkan Kata sandi dari Google kita Google yang terhubung dengan Google Adsense kita ini Jadi, kita masukkan kata sandinya terlebih dahulu Jadi, silakan masukkan kata sandi Akun Google yang terhubung dengan Google Adsense kamu Kemudian, setelah kamu isi kata sandinya Silakan klik yang bagian selanjutnya Maka nanti kita akan dibawa ke tampilan baru pula Kita tunggu sebentar Informasi pajak Amerika Serikat Kita scroll ke bawah Jadi, disini Yang pertama ditanyakan disini adalah Apa jenis akun Rahmat Taufik Jadi, nama saya disini Nama akun saya adalah Rahmat Taufik Akun Google Adsense saya Jadi, kita klik yang bagian Perorangan Kemudian, kita klik yang berwarna biru Yang bertuliskan berikutnya Maka nanti akan muncul pula pertanyaan yang baru di bawahnya Apakah Anda warga negara Atau penduduk Amerika Serikat Silakan klik yang bagian tidak Karena kita berhubung tinggal di Indonesia Kemudian, kita klik yang bagian berikutnya Kemudian, nanti di bagian bawahnya lagi Akan muncul pula pertanyaan baru Pilih jenis permulir pajak W-8 Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya Permulir W-8 diperlukan Jadi, disini ada dua pilihan W-8 Band W-8 E-C Jadi, kalau ada pilihan seperti ini Silakan pilih yang bagian nomor 1 Yaitu W-8 Band Dimana disini keterangannya Permulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS Berarti, yang bukan warga Amerika Serikat Dan juga akan digunakan untuk mengklaim Manfaat perjanjian pajak Jadi, kita klik yang bagian W-8 Band Kemudian, kita klik yang bagian mulai formulir Yang berwarna biru Maka, nanti kita akan dibawa ke tampilan baru lagi Kita tunggu sebentar Sampai prosesnya selesai Kemudian, disini Secara otomatis Namanya disini akan langsung muncul Langsung terisi Kemudian, untuk negara Kita isi Indonesia Saya cari Indonesia terlebih dahulu Oke Kemudian, disini ada nomor identitas wajib pajak Nomor identitas wajib pajak atau TIN Adalah nomor identitas identifikasi yang diwajibkan oleh IRS Ke penerima pembayaran Untuk menyediakan beberapa formulir pajak Jika anda mengklaim perjanjian pajak Anda harus memberikan TIN asing atau TIN AS Jadi Disini Silahkan isi yang di bagian TIN asing ini Kalau kamu memiliki NPWP Silahkan masukkan nomor NPWP kamu di bagian TIN asing ini Jadi, berhubung saya memiliki NPWP Saya masukkan NPWP saya disini Oke Kita masukkan NPWP kita Tapi, kalau kamu tidak mempunyai NPWP Silahkan diposongkan saja yang bagian TINnya ini Oke Kemudian, ada di bagian bawahnya lagi TIN atau SSN AS Yang ini, kosongkan saja Kemudian, kita klik yang bagian berikutnya Maka, nanti akan muncul pula Di bagian bawahnya lagi Alamat tinggal permanen Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat Untuk perhatian Anda akan diminta untuk mengirim dokumentasi tambahan Oke Untuk Negara disini sudah secara otomatis Langsung terisi Indonesia Kemudian, untuk alamat Kita sesuaikan dengan alamat yang ada di Google Adsense kita yang tadi Jadi, saya sudah salin tadi di catatan HP saya Kemudian, kita masukkan alamatnya Sesuai alamat yang di Google Adsense kita Kita masukkan alamat disini Untuk kolom yang di bawahnya Itu silahkan kosongkan saja Kemudian, kita masukkan kotanya Kemudian, kita masukkan provinsinya disini Oke Kemudian, kita masukkan pula kode postnya juga Disini yang ada kode post Kita masukkan kode postnya juga Kemudian Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap Jadi, kita centang saja yang bagian disini Yang ada kayak kolom seperti ini Langsung saja kita centang Kemudian, kita klik yang bagian berikutnya Oke Kemudian Perjanjian pajak Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jadi, disini Karena saya tadi memiliki NPWP Saya klik yang bagian dia Tapi, kalau kamu tidak memiliki NPWP Silahkan klik yang bagian tidak Kemudian Kita pilih negaranya kembali Jadi, bagi kamu yang memiliki NPWP Silahkan masukkan NPWP-nya Bagi yang tidak memiliki NPWP Silahkan dikosongkan saja Kemudian, kita centang yang ada Tanda kolom seperti ini Oke Kemudian, di bawahnya lagi Tarif dan ketentuan khusus Anda mungkin dikecualikan Atau memiliki potongan Atau pemungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis Pendapatan tertentu Yang dihasilkan di Amerika Serikat Jadi, ini Kita klik yang bagian Layanan seperti AdSense saja Yang disini yang pilihan nomor 1 Kita klik Kemudian, di bawahnya lagi Disitu ada pasal dan ayat Kita klik yang bagian pasal dan ayat Kemudian, kita pilih ayat pasalnya Kemudian, di bagian sampingnya Ada tarif pemotongan Jadi, kita pilih yang bagian paling kecil Yaitu paling rendah 0 Oke Kemudian, disini kita centang Di bagian bawahnya lagi Kemudian, kita klik bagian yang berikutnya Yang berwarna biru Oke Setelah itu, nanti kamu akan dibawa ke tampilan baru pula Kita tunggu sebentar prosesnya disini Kemudian, akan muncul pertanyaan lagi Aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS Pernahkah individu yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Jawabannya Tidak Jadi, disini Kita klik yang bagian tidak Kemudian, kita centang Kita baca disini Keterangannya Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afilisiasi akan dijalankan sepenuhnya di luar AS Dan, bahwa tenaga kerja atau model apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS Kemudian, kita klik yang bagian berikutnya Oke Kemudian Disini Ada muncul disini perjanjian pengiriman secara elektronik Jadi, yang ini Akan dikirim secara elektronik Kemudian, di bagian sini Akan ada kolom Segi 4 Kita klik yang bagian kolom ini Saya menuju perjanjian pengiriman tanpa kertas Oke Kemudian, kita klik yang bagian berikutnya Kemudian Akan muncul pelu pertanyaan kembali disini Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh tengah tahun saya Dan, saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap Langsung saja kita centang disini Kemudian, kita klik yang bagian berikutnya Oke Kemudian, bagian terakhir Konfirmasi dan tanda tangani Sertifikat promuler pajak Jadi, silahkan dibaca terlebih dahulu disini Disini ada keterangannya disini dan beberapa pasalnya juga disini Mengenai terkait promuler pajak Amerika Serikat Kemudian, kamu tanda tangani disini Apakah Anda mengonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik manfaat yang disebut dalam bagian identitas di atas Jadi, kita klik bagian dia Kemudian, kita kirim Maka secara otomatis Akan diproses Untuk informasi pajak Amerika Serikat kita Disini, sudah muncul langsung disini Informasi pajak Anda telah diterima Begitu mudah sekali bukan? Kalau saya bisa, kenapa tidak dengan kamu? Oke, mungkin itu saja Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa bagi kamu yang baru mampir di channel kita ini Subscribe channel kita ini Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kamu bisa dapat update video terbaru dari channel Banglobis Oficial Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih